Hai Sobat Freaks, selamat datang kembali di channel Strawberry Freaks. Kemarin kan kita udah bahas-bahas nih mengenai pemberian pupuk, baik itu punya perotan dan juga kocor. Sekarang udah pada tau belum pupuk itu apa sih? Pupuk itu adalah unsur yang diberikan untuk memenuhi kekurangan unsur hara terhadap tanaman. Jadi ketika tanaman kekurangan unsur hara, maka diberikanlah pupuk ini. Nah ini sedikit nih, mau saya jelasin dulu tentang pupuk. Sebelum kita mencapai pupuk, tadi kan udah dibahas tuh memenuhi unsur hara. Unsur hara itu apa sih? Nah jadi, unsur hara itu adalah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara ini juga menentukan kualitas tanaman, baik itu pertumbuhannya, perkembangan, produktivitas, baik itu jumlah buah ataupun kualitas buahnya. Nah, unsur hara ini tersedia, sebenarnya tersedia nih banyak di alam nih. Tapi terkadang itu kurang, makanya ketika unsur hara itu di media atau di tanah itu kurang, kita perlu menambahkan pupuk. Nah, apa-apa aja sih unsur hara? Unsur hara itu sebenarnya ada 16. Ada 16 unsur hara. Yang tiganya itu, tersedia banyak di alam. Nah, yang tiganya itu adalah oksigen, hidrogen, dan karbon. Baik itu karbon dioksida atau monoksida. Yang jelas, unsurnya karbon. Kemudian, dari 16 itu, tiga-tiganya ada banyak di alam. Dan sisanya, yang 13 ini terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok makro, dan yang selanjutnya kelompok mikro. Kelompok makro, itu juga terbagi atas dua. Makro primer, dan makro sekunder. Nah, makro primer itu, itu adalah N, P, dan K. Makanya, pupuk-pupuk itu kita selain adalah pupuk N, P, K. Karena, itu adalah unsur hara yang paling banyak dibutuhkan untuk tanaman. Ya, diingat, N, P, dan K. Itu adalah kelompok makro primer. Kemudian, ada kelompok makro sekunder. Itu adalah kapsium, sulfur, dan magnesium. Dan selanjutnya adalah kelompok yang kedua. Atau kelompok mikro. Jadi, mikro itu ada molybdenum, ada seng, ada boron, ada aluminium, ada mangan, bukan mangan jawa ya, artinya makan, ini mangan, unsur kimia. Selanjutnya ada tembaga, atau kukrum, dan ada besi, atau perum. Itu adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya, kita bahas nih, kemenuhan unsur-unsur itu bisa melalui pupuk. Jadi, kalau seng, nge-media itu kekurangan unsur, perlu ditambahkan pupuk. Ketika kita kekurangan unsur hara, berarti kita perlu memberikan tambahan unsur hara. Baik itu melalui pupuk organik, atau pupuk kimia. Sekarang, apa sih bedanya pupuk organik dan pupuk kimia? Pupuk organik itu adalah pupuk yang tersusun dari materi mahluk hidup. Seperti sisa tanaman. Kemudian, potoran hewan. Dan potoran manusia bisa dipakai enggak? Sebenarnya bisa. Tapi kayak kadang-kadang kita beli ya. Tapi sebenarnya bisa. Potoran hewan aja bisa dipakai, kenapa potoran manusia yang enggak bisa dipakai? Sebenarnya bisa. Nah, pupuk pupuk organik ini mempunyai fungsi untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis. Tapi sayangnya, kandungan unsur haranya tidak begitu diutamakan di sini. Jadi pupuk organik penting enggak? Penting. Tapi sayangnya, kandungan unsurnya tidak begitu diperhatikan, tidak begitu diutamakan. Tapi itu penting, karena dia memperbaiki sifat fisiknya, sifat fisik dari si media. Serta memperbaiki sifat biologi. Yang dimaksud dengan sifat fisik apa? Seperti ini nih. Jadi kalau teman-teman kasih pupuk kimia, itu tidak menambahkan jumlah media, atau tidak menambahkan volume medianya. Juga tidak memperbaiki si struktur dari medianya. Itu hanya bentuknya cair saja, meresap dan terbuang. Tergantung diserap sama akara atau enggak. Jadi kalau teman-teman tidak menambahkan pupuk organik di satu media, maka itu akan sebetulnya, lama-lama medianya akan habis. Ya, itulah pentingnya pupuk organik. Selanjutnya, itu kita bahas mengenai pupuk kimia. Pupuk kimia itu berbeda dengan pupuk organik. Jadi pupuk kimia itu adalah pupuk yang dibuat di pabrik, yang digunakan untuk mengatur kandungan-kandungan tertentu. Jadi misalnya teman-teman butuhnya P-nya lebih besar, kalau K-nya lebih besar, atau N-nya lebih besar, itu bisa menggunakan pupuk kimia. Atau teman-teman butuh mikronya, unsur mikronya yang kurang. Misalnya ada daun kuning, kurangan besi. Dicari adalah pupuk mikron. Atau daunnya hijaunya enggak segar, hijaunya hijau muda, sayu pesannya, itu diberikan pupuk yang nitrogen yang lebih tinggi. Itu nanti kita bahasnya di episode berikutnya, yaitu tentang fungsi-fungsi pergunaan dari unsur, siap unsur ya. Selanjutnya kita bahas masalah pupuk kimia. Pupuk kimia itu banyak macam, banyak penyarat. Jadi teman-teman jangan bingung. Kadang-kadang bilang, pupuk ini bisa dipakai enggak? Pupuk itu bisa dipakai enggak? Pelajari dulu fungsi pupuknya, kemudian hasil unsurnya, baru cari yang teman-teman butuhkan. Kandungannya berapa sih yang teman-teman butuhkan? Ini saya bawa, ini saya sampilkan beberapa sampel tentang pupuk kimia. Ini satu brand sih, satu metrak, yang ini marknya beda. Ini hanya untuk menjelaskan saja ke teman-teman bahwa setiap kandungan pupuk itu beda-beda. Kalau yang ini, ini adalah pupuk NPK juga nih, tapi bedanya kandungannya berbeda. N-nya cuma 10, P-nya itu 55, K-nya itu 10. Tapi, sebenarnya dia punya kandungan lainnya. Kandungan lainnya, kalsium 0,05, magnesium itu 0,1, sulfur 0,2. ya enggak hanya NPK aja, tapi punya kandungan lain-lainnya. Begitu juga yang ini. Ini adalah NPK 321010, tapi sebenarnya punya kandungan lainnya juga. Hanya disebutnya adalah NPK 321010. Yang ini adalah NPK simbang, 20-20-20. Nah, yang ini, tangan O3 putih, teman-teman tahunya ini bukan NPK, padahal sebenarnya ini NPK juga, cuman enggak ada P-nya. N-nya 13, K-nya itu 45, dengan P adalah 0. Ya, jadi, yang sering disebut itu pupuk NPK-NPK itu, ini pupuk nitrogen, cuspak, dan kalium. Coba memang usah pusing. Tinggal pilih aja kebutuhannya berapa. Jangan ikutin orang, pupuk ini bagus, pupuk itu bagus, padahal kandungannya sama-sama juga. Ada yang 16-16-16, 15-15-15, teman-teman beli, ya sama juga, karena kandungannya itu seimbang sekali. 15-15, 16-16, 16-16, 20-20-20, ya sama seimbang. Atau, mau pakai yang, untuk pertumbuhan vegetatif nih, penjarnya ini, 321010, ya silahkan. Atau mau dicampur, ya silahkan. Nah, itu nanti, yang punya peranan adalah, panggacik pupuk. Jadi, teman-teman itu, kita harus belajar tahap lanjutan. Saya juga belajar sampai ke situ. Para senior yang, bikin pupuk yang lebih mengerti itu. Oke, sampai di sini udah jelas ya teman-teman. Perbedaan antara pupuk organik, dengan pupuk kimia. Jadi, yang jelas, pupuk kimia, tidak membahayakan tanaman, ataupun orang yang memakan. Ingat ya, kecuali, teman-teman langsung makan pupuknya, atau minum pupuknya, begitu, di cairin langsung diminum, mungkin itu berbahaya. Tapi, kalau selama itu udah jadi buah, itu udah tidak berbahaya lagi. Jangan termakan, pengen orang bahwa pupuk kimia berbahaya, ini nggak bagus seperti ini. Selama digunakan niat tepat, dengan anjuran yang benar, ya, itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Karena pada dasarnya, pupuk organik pun akan, dihitung, unsur haranya yang dibutuhkan. Jadi, nggak selamanya, mereka masing-masing bisa berdiri sendiri-sendiri. Baik itu yang organik, maupun yang kimia. Jangan salah artikan, pupuk kimia itu, dengan pesticida. Kalau pesticida itu simpatnya racun. Nah, mengadari itu, itu tidak boleh dikonsumsi. Kalau pupuk pesticida, tapi untuk pupuk kimia, ya silahkan rancang. Janganlah terlalu skeptis, jangan terlalu memandang negatif pupuk kimia, bahwa ini beracun, ini nggak layak untuk gini. Kalau saya pribadi sih, saya bilang itu, kurang tepat. Padahal kedua-duanya, butuh bergandengan. Pupuk kimia, tidak bisa menghasilkan media, atau menambahkan media, sedangkan pupuk organik bisa. Pupuk kimia, bisa. Dengan jelas, menambahkan unsur haranya yang dibutuhkan, pupuk organik tidak. Jadi sebenarnya, dulunya itu harusnya penting, kita butuhkan. Oke, teman-teman. Itu saja untuk episode kali ini. Oke, episode berikutnya, kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi dari setiap unsur. Iya. Kegunaan dari setiap unsur. Sampai jumpa di episode berikutnya.